Baik, saya akan lanjut dengan pembahasan tugas di week 7 kemarin yang berhadiah puasa itu ya Oke, saya ucapkan selamat pada dua orang pemenang Mohon maaf, belum saya periksa semuanya Saya rasa ada yang menjawab benar semua juga selain dua orang tersebut Cuma mungkin yang dua orang tersebut lebih cepat dari Anda Jadi, mohon maaf, belum saya periksa semuanya Kapan? Bakal pokoknya, nggak tahu kapan Oke, saya bahas dulu soal nomor pertama Undo ya, ini gampang banget Undo itu rootnya adalah do, kemudian dikasih prefix un Tinggal gini ya Prefix, sudah pasti Kalau prefix sekali lagi, sudah pasti itu derivational ya Nggak pernah ada inflexional prefix Undo, apa kelas katanya? Ini lagi ini, kalau ini Undo Sudah, tinggal Anda Tarik garis Mandu Oke Dan Gampang banget, ini kelas katanya apa? Jangan lupa ya, kalau nggak ada ini Ingat Saya salahkan Gitu Oke, likes Nah, ini juga gampang banget Tunggal lo nggak bisa Oke, likes Saya copy aja dari sini, biar lebih cepat Likes Likes itu kelas katanya adalah sama verb ya Likes Kemudian Rootnya adalah like Ini kelas katanya adalah Verb Kemudian dikasih Suffix S Suffix S ini adalah inflexional Kenapa inflexional? Ya, like dengan likes itu Merupakan member dari likesim yang sama Likesim apa? Likesim like Karena ini like dengan likes merupakan member dari likesim yang sama Maka sudah bisa dipastikan S-nya ini adalah inflexional suffix Gitu Gitu Gampang banget Action Action Oke Apa rootnya? Root dari action ini adalah Loh Bentar Root dari Eh Kenapa begitu ya? Root dari action itu Oke, tulis aja lah Adalah Egg Kemudian Dikasih suffix Ion Itu Egg-nya adalah Verb Kejauhan ya? Oke, disini aja lah Egg-nya adalah verb Ion-nya adalah suffix Oh, ini sudah pasti derivational Kenapa? Reaction dengan egg itu sudah berbeda Lexim Action Oke, kita cari garis Ini Saya rasa ini sudah dipahami ya Rata-rata menjawab soal yang ini pada benar gitu Yang sudah saya periksa Gak tahu yang belum saya periksa Eh Ini kenapa pula Oke Eh Eh Ini kokamau Oke Sudah Sudah saya copy saja dari sini Oke action Kenapa Microsoft buat saya Oke jadi action itu Dari ek rootnya Kemudian ditambah Shafix ion gitu Ini kelas katanya apa? Noun Oke kalau Anda Anda nggak harus lihat kamu sih Untuk melihat kelas kata Lihat aja dia Berfungsi sebagai apa Ini sesudah preposisi Yes, are of action sudah pasti itu noun Biasanya gitu Kalau nggak jaren ya noun Oke Swires Ini mah Nogelo nggak bisa Swires Rootnya adalah Sweet Kemudian ditambah Inflexional suffix Sweet itu apa kelas katanya? Add Adjective Kemudian S nya Inflexional Traffix Kenapa inflection? Karena sweet dengan Swires merupakan anggota Dari satu leksim yang Sama Swires Oke Mudah-mudahan bisa Nah sekarang bisa Ini ya Saya rasa nggak ada masalah Di pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Oke Ini masih tetap Adjective Oke Swires Sweet Adjective Tambah inflectional suffix Kenapa inflectional? Karena sweet dengan Swires Merupakan anggota leksim Yang sama yaitu Anggota leksim sweet Apa anggotanya? Sweet Sweater And Swires Jadi yang Anda pakai itu Bukan Bukan sweater ya Kalau sweater itu Lebih manis Tapi sweater Dari kata Sweat Keringat Jangan ikut-ikutan Anda bilang sweater Untuk pakaian yang Anda pakai Itu sweater Dari kata sweat Keringat Oke Peace Peli Oke Peace Peli Apa rootnya? Peace Kemudian ditambah suffix V And suffix Li ya Oke Yang pertama Anda Tambahkan Peace ini Apa kelas katanya? Ini kunaun Oke Disini kelas katanya adalah Noun ya Peace Kedamaian For Ini suffix Ini insya Allah derivation Ini juga suffix Derivational Oke Kita Seperti biasa Tarik garis Pertama Peace dulu Dengan V Tentu saja Oke Tarik garis seperti ini Ini agak lama Tidak seperti di whiteboard Oke Kita gabungkan dulu Peace dengan fall Jadi Peaceful Full of peace Gitu kan Penuh dengan Kedamaian Peaceful Kalau Colorful Full of Color Gitu Berwarna-warni Jadi fall ini Menandakan Menandakan banyak Gitu Peaceful Apa kelas katanya? Peaceful Add Objective Damai Penuh dengan kedamaian Baru ditambahan Li Menjadi Peace Peli Gitu ini Add Verb Oke Super Gampang Tarik seperti ini Kemudian Kita gabungkan Dengan Suffix Ini semuanya Suffixnya dari Fashion Tentu saja Karena peace Dengan peaceful Berbeda Lexi Maka fallnya Adalah Derivational Suffix Kemudian Peaceful Dengan Fisful L juga Berbeda Lexi Maka Lnya Juga Derivational Suffix Dan Sekarang Discovered Oke Ini mulai Banyak yang salah Dari sini Oke Kita bahas Discovered Discovered Ini Rootnya adalah Kata Cover Menutup Jadi kalau Discover Itu artinya Membuka Tutup Menyingkap Tabir Biasa gitu kan Ini ada Suffix Ede Atau Oke Sebentar Nah Rootnya adalah Cover Yang artinya Menutup Cover ini Adalah Sebuah Verb Yang artinya Menutup Kemudian Disini Ada Inflational Suffix Ede Kemudian Ada Prefix Dis Ingat Yang namanya Prefix Itu Tidak usah Ragu lagi Semua prefix Itu sudah Pasti Derivational Jadi Sudah saja Ini Derivational Cover Ini adalah Verb Begitu Kemudian Ini adalah Suffix Suffix Inflectional Suffix Ede Oke Kita gabungkannya Kemana dulu Kan Cover Dengan Ede Bisa digabungkan Boleh Dis juga Digabungkan Dengan Cover Boleh Ingat Ketika ada Derivation Dan Inflection Dahulukan Yang Derivation Jadi Kita gabungkannya Dengan Dis dulu Bukan Karena Disnya Ini Prefix Ini didahulukan Bukan karena Prefix Tapi karena Derivation Nya Gitu Ini Discover Oke Seperti ini Ini Kelas katanya Jangan lupa Discover Adalah Verb Masih Verb Baru Digabungkan Dengan Trafix Eb Discover Gitu Oke Biar Lebih Enak Kelihatannya Mohon Maaf Bisa Serapih Penerjaan Anda Penerjaan Anda Bagus Rapih Garis Garis Oke Ini Masih Verb Oke Sekali lagi Dis ini adalah Derivational prefix Sudah Gak usah dipikirin Prefix itu semuanya pasti Derivational Gitu Karena Cover Dengan Discover Itu udah berbeda Lexin Nah Kenapa ini Inflexional Seperti tadi Discover 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 dengan Discover Itu karena Merupakan anggota Lexin yang sama Yaitu anggota Lexin Discover Anda tahu kan Discover 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 Discovering Ini adalah Inflexional Suffix Gitu Nationalization Nah ini juga Banyak yang salah Mengambil rootnya Jadi rootnya bukan National Tapi Nation Rootnya adalah Nation Which is a noun Kemudian ada Suffix All Ada suffix Eyes Ini bukan Suffixnya Hati-hati Bukan Is Bukan Isa Tapi Eyes Gitu Nanti saya akan Perlihatkan Kenapa harus Eyes Oke Dan suffix Terakhir adalah Suffix Asian Ini tuh Suffix ini tuh Mirip-mirip ya Sama-sama gitu Ada Ada Sean Ada Asian Ada Asian Ada ion aja gitu Oke Nation Yang pertama adalah Rootnya adalah noun Kemudian Ada suffix All Ini pasti derivational ini Bukan inflexional Karena nation dengan national Sudah pasti berbeda Leximnya Oke Ada suffix Eyes Ini juga derivational suffix Sama Ini ada Derivational suffix Asian Oke Seperti ini Tentu saja ini gak bisa digajilengan Nation ke Eyes dulu Tapi Pasti Nation ke All dulu gitu Gak bisa digajilengan Kalau yang seperti ini Ini kasusnya enak Anda gak usah mikir Mana yang nepea duluan Oke Kita gabungkan menjadi National National Paklas katanya Untuk kasus national Seperti ini Bisa dua ya Boleh adjective Boleh noun Silahkan Anda mau mengisi national itu adjective Boleh Anda mau mengisi national itu noun Juga boleh Karena dua-duanya juga bisa Oke National ini adalah Eh Boleh noun Boleh Boleh isi adjective Boleh 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 Dua-duanya boleh Adjective Misal Boleh Atau noun ya Itu saja lah Dua-duanya benar Kemudian ada Nationalize Nationalize Kenapa harus ice Ini Kenapa harus ice Kata saya gak bisa Is Gak bisa Iza Atau Apa Oke Kalau ininya is Aja Ini adalah nationalize Seperti ini Ini bukan kata Gitu Gak bisa Kalaupun ini Suffixnya Iza Disini harus nationalize Gitu Jadi salah ya Ini Ice Suffixnya adalah ice Nationalize Gak ada kan Gak ada kata nationalize Seperti ini Nationalize juga Gak ada kata seperti itu Adanya nationalize Ini adalah verb Oke Oke Kita gabungkan Seperti ini Oke Baru yang terakhir Gabungkan nationalize Dengan asian Jadi National Leasization Apa Kelas katanya Noun Jangan lupa Oke Tinggal Gabungkan seperti ini Oke Semuanya Derivational suffix Ya Karena nation Dengan national Bada leaksi Pasti Sudah bisa dipastikan Bahwa suffix All ini adalah Derivational National Dengan nationalize Juga berbeda Lexim Jadi ice Ini derivational Nationalize Dengan nationalization Juga berbeda Lexim Anggota Lexim Dari yang berbeda Gitu Jadi Asiannya juga Derivational suffix Oke Disagreement Ini sudah saya bahas Sebelumnya Perasaan saya pernah Ngasih contoh ini Disagreement 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 itu Ada dis Kemudian Rootnya adalah Agree Kemudian ada Men Kita lihat Wow Videonya sudah 20 menit Panjang juga Ini belum Mau bahas UTS Gak apa-apa Oke Disini adalah Prefix Kita pasti Derivational Udah Gak usah dipikir lagi Semua prefix Pasti derivational Kemudian Rootnya adalah Agree Kelas katanya Verb Kemudian ada Suffix Men Juga derivational Oke Ini mungkin yang Ditanyakan oleh Rifak Kalau gak salah ya Ini mana yang harus Didahulukan Gini Agree Ditambah men Boleh Disagre juga Ditambah Disagre juga boleh Nah Mana yang harus Didahulukan Dis dulu Bukan karena ini Prefix Ingat Didahulukan dis ini Ditempelkan bukan karena ini Prefix Tapi kalau kita dahulukan Dibuat agreement dulu Misal Kita gabungkan Agree dengan men Kan menjadi Agreement Gitu Ini kelas katanya apa Kalau agreement Noun Ini Dis gak bisa nempel Di kata agreement Kalau kita seperti ini dulu Ini ada blocking Th Kan saya sudah jelaskan Masalah blocking Ini Dis gak mau nempel Di kata agreement Ini langkah yang salah Kenapa Disnya gak mau nempel Di kata agreement Kenapa Karena disitu Hanya nempelnya Kan Kemarin di Apa Di verb Jadi Wahyah nak Harus nempelnya Kesini dulu Gitu Ke dis dulu Nempelnya Biar apa Biar Si disnya mau Nempel Gitu Di kata agree Jadi Dis agree dulu Gitu Kalau tadi Disnya gak mau nempel Jadi ini dis agree Boleh kan dis Nempel di verb Boleh Gitu Sekarang ini hasilnya adalah verb Nah kalau sudah seperti ini Apakah men bisa Nempel di dis agree Tentu saja Men itu kan nempelnya Di Di verb Jadi Ini bisa kita tempelkan Menjadi Dis Agreement Gitu Noun Oke Eh Ini Kalau Enakan sih Di whiteboard sih Kita tempel Seperti ini Sudah beres P nomor Delapan Oke Good Boleh Seperti ini Nah Ini Dis Sudah pasti Karena prefix Pasti derivational Ini suffixment Derivational Karena disagree Dan disagreement Berbeda Oke Nomor 9 Dua nomor lagi Mudah-mudahan Tidak lebih dari 30 menit Ini sih gampang banget Ada an Kemudian ada Save Ada li Refix ya Save ini Rootnya Ini ada Ada prefix an Ini derivational Oke Sekali lagi Ingat Prefix Semua prefix Itu pasti derivation Ini adalah Adjective Liknya adalah Suffix Kalau derivational Ya Oke Kita tarik garis lurus Seperti biasa Agak males Gini-giniannya Memang Bikin Inward Diagram Enakan di Whiteboard Atau Anda Mengerjakannya Bisa aja Ditulis tangan Kemudian foto Tapi asal tulis tangannya Dan fotonya Bisa Terbaca dengan Enak Jadi upload Dalam bentuk foto Bisa Mengerjainya Biar enggak capek Seperti ini Oke Mana dulu Li Nempel ke Save Tentu saja Bisa Tapi kalau kita Kasusnya seperti Yang tadi Disagreement Si an Enggak bisa Nempel Karena kalau Li Ditempelkan ke Save Ini menjadi Adverb Nantinya Savely Savely Seperti ini Ini adverb Nah kalau Sudah jadi Adverb An ini Enggak mau Nempel Ingat aturan An ini Adalah Nempelnya Di Verb Atau Adjective Jadi enggak bisa Nempel Li dulu Nah gitu ya Tapi bukan Karena Didahulukan An Bukan karena Si An Prefix Tapi karena Itu Tadi Ada blocking Kalau Nempel ke Li dulu Si An Enggak mau Nempel Jadi Wayahnya Seperti ini Kalau Anda Masih Agak-agak Lupa Masalah Aturan Nempel Apa Ke apa Wayahnya Lihat lagi Video Sebelumnya Gitu Saya enggak akan Menjelaskan ulang Oke Nih Unsaved Masih tetap Adjective Nah Li Bisa Nempel Di Adjective Jadi Tinggal Tambahan Li Menjadi Unsafely 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 Ini adalah Add Hub Sudah Tinggal Begitu Done Dan Last one Nah ini banyak yang terkecoh rootnya Jadi Saya Kasih tahu Rootnya bukan Computer Tapi rootnya adalah Compute Silahkan cari di kamus ada kata compute Itu adalah rootnya Gitu Kemudian ada suffix Er Atau er Boleh Sama aja Mau er Mau er Kemudian ada suffix Is Kemudian ada suffix Ing Compute Compute Apa Kelas katanya Compute Verb Kalau tidak salah Maknanya adalah Menghitung Computer berarti Alat penghitung Semacam Kalkulator Mungkin Zaman dahulu Fungsinya Computer Ngitung Ngitung Aja Mungkin Mungkin Kenapa Kalau tidak salah Compute Itu Menghitung Coba saya lihat di kamus Compute Mathematics Calculate Make Mathematical Calculation Membuat Perhitungan Matematis Itu katanya Makna dari Compute Computer berarti Alat untuk Membantu Membuat Kalkulasi Matematis Mungkin Awalnya Dulu Begitu Saya Sudah Tahu Coba Baca Baca Tentang Sejarah Computer Apakah Memang Dulu Alatnya Fungsinya Hanya Untuk Menghitung Saja Atau Gimana Saya Tidak Ngerti Tidak Ini Juga Televersional Suffix Sama Saya Akan Copy Aja Biar Cepet Eh Televersional Suffix Eh Ini Agak Males Lebih Enak Kalau Ditulis Tangan Kalau Bikin Three Diagram Seperti Ini Jadi Boleh Kalau Anda Nanti Kalau Mau Menggunakan Tulis Tangan Untuk Melakukan Seperti Ini Kemudian Foto Hasilnya Dan Upload Oke Berarti Ini Computer Which is A noun Ingatkan Yang Berakhiran ER itu Tidak Selalu Orang Tapi Instrument Atau Alat Itu Computer Baru Menjadi Computerize Kemudian Computerizing Oke Saya tarik Di sini Ini Adalah Computerize Seperti Ini Dulu Ini Biar Terlalu Depak Kalau Kata Orang Sunda Jujur Tridagram Anda Lebih rapi Dari Tridagram Saya Fitur Is Adalah Verb Oke Berarti Ini Salah Bukan Derivation Tapi Inflection Oke Ini Baru Menjadi Computerizing Para Computerize Dengan Computerizing Ada Dalam Member Lexim Yang Sama Bataka Ing Nya Adalah Eh Sorry Inflational Suffics Kemarin Ada Yang Nanya Computerizing Itu Noun Apa Verb Ada Yang Bisa Jawab Computerizing Ini Kan Gerund Gerund Itu Apa Noun Atau Verb Ya Verb Do Gitu Computerizing Ini Adalah Verb Karena Ini Adalah Gerund Gitu Gerund Itu Adalah Verb Walaupun Gerund Itu Suka Menempati Posisi Noun Tapi Hakikatnya Gerund Itu Adalah Verb Ini Memiliki Objek Computerizing People People Ini kan Objek Dari Computerizing Nah Phrase Computerizing People Ini Menempati Posisi Nominal Posisi Yang Biasa Ditempati Oleh Noun Gitu Yaitu Subject Kalau Dalam Kasus Ini Oke Sekian Pembahasan Pembahasan Assignment Week 7 Nanti Kalau ada Pertanyaan Lempar Saja Di Diskusi Seperti Biasa Ini Pembahasan Untuk Assignment Week 7 Sudah 33 Menit Belum Membahas UTS Wow Saya Rasa Kuota Anda Terkuras Terima Kasih Nantikan Video Selanjutnya Sampai Sampai